musik assalamualaikum teman teman ketemu lagi di depur desi di video kali ini aku akan membuat bakwan udang ini sangat sederhana sekali ini ala aku yang biasa aku buat di rumah nah untuk bahan-bahannya disini ada kol saya gunakan secukupnya saja lalu disini ada wortel saya menggunakan 2 batang wortel lalu saya iris memanjang seperti ini lalu disini ada 10 sendok makan tepung terigu lalu disini saya menggunakan 4 sendok makan tepung maizena dan 3 sendok makan tepung beras untuk udangnya secukupnya saja nah disini saya ada 2 batang daun bawang yang saya iris-iris lalu 2 batang daun seledri sama saya sudah iris juga disini ada merica bubuk penyedap rasa dan garam oh ya teman-teman untuk airnya secukupnya saja disini saya tidak persiapkan jadi untuk airnya secukupnya saja oke teman-teman sekarang disini saya ada tempat yang agak lebih besar ya sedikit saya akan masukkan tepung terigu kelihatan gak bentar ya kita masukkan tepung terigu lalu tepung maizena dan juga tepung beras nah sekarang saya akan tambahkan lagi apa ini namanya wortel untuk all nya saya akan gunakan secukupnya saja ya jadi nanti kalau kurang saya tambahkan lagi ini saya gunakan segini dulu ini saya sisakan segini ya dan sekarang saya tambahkan seledri dan bawang daun kenapa saya banyak menggunakan bawang daun karena saya sangat suka sama bawang daun makanya saya bawang daun makanya banyak kalau itu teman-teman boleh dikurangin ya lanjut kita masukkan garam penyedap rasa dan merica sekarang saatnya saya tambahkan air disini saya sudah siapkan airnya nah teman-teman sekarang saya akan masukkan air aduk sampai semuanya tercampur rata kita kasih lagi air saya kasih airnya sedikit-sedikit saja ya karena saya tidak mau nantinya si adonannya itu keenciran saya tidak mau oke teman-teman ini sepertinya sudah cukup dengan apa yang aku mau ini sudah cukup ya aku sangat suka dengan adonannya dan ini sisanya ini tidak saya gunakan ya makanya tadi saya cukup bilangnya secukupnya karena saya tidak mau terlalu banyak ya jadi ini saya sisakan untuk nanti saya malam bikin bala-bala teman-teman tahu tidak bala-bala kalau bahasa Sundanya itu itu bala-bala itu bakwan mungkin ya bala-bala kalau di Sunda itu oke ini kita sisihkan air yang tadi saya gunakan kurang lebih sebanyak 200 ml air ya lalu disini sudah sekarang kita panaskan dulu minyaknya nah disini saya sudah persiapkan minyak saya nyalakan kompornya saya akan panaskan dulu ya minyaknya oke teman-teman ini minyaknya sudah panas disini saya ada sendok sayur saya mau coba ya siapa tahu ini tidak gagal ini eksperimen ini saya celupin teman-teman ya ke minyak panas lalu atasnya si sendok sayurnya ini saya kasih adonan bakwan ya kita lihat ya teman-teman ya kita coba mudah-mudahan tidak gagal ya nah teman-teman ini saya masukin adonannya ke dalam apa tuh sendok sayur nah ini udangnya saya tekan nah seperti ini sekarang saya akan masukkan bismillah ya teman-teman mudah-mudahan tidak gagal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita coba buka kita coba buka tidak berhasil teman-teman saya menggunakan sengok sayur adonannya saya pukul dengan alji ini kita lihat kita lihat bagaimana kita coba dulu satu ya teman-teman sekarang udang dan adonannya saya campurkan semuanya sekarang karena saya tidak berhasil kalau harus menggunakan untuk sayur lihat teman-teman malah menempel tidak tidak apa-apa ya maafkan tapi kan disini saya masih belajar dan sharing sama teman-teman ini saya aduk-aduk jadi saya tidak mau ada yang ditutup-tutupin ini ini dengan segala kekurangannya ya bala-bala montok ini eh maaf apa namanya itu bakwan bakwan udang montok akan montok oke sekarang saya akan masukkan aja ya yang lainnya adonannya kita taruh langsung saya masukkan nah seperti ini saja ya yang gampang-gampang saja ya teman-teman kalau teman-teman punya tips cara menggunakan sendok sayur seperti saya tadi komen ya di bawah ya supaya tidak lengket gitu supaya gampang dikeluarkan teman-teman bisa komen di kolom komentar baiklah teman-teman ini yang matang yang tadi yang pertama saya angkat saya masukkan lagi saya masukkan lagi oke oke nanti yang selanjutnya ini ini sangat teman-teman nanti teman-teman bisa lihat ya nanti saya akan tunjukkan yang pertama saya boleh saya boleh tadi itu renyah banget nah teman-teman ini yang pertama tadi ini 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 benar-benar ini benar-benar ini benar-benar oke teman-teman oke teman-teman ini bakwannya sudah matang sudah kering saya angkat taruh diserokan lalu saya piriskan ini 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 yang ini yang yang ini ini sekarang kita goreng lagi ini sampai masang oke teman-teman ini saya goreng bagian kedua sudah matang saya akan angkat ini saya tiriskan dulu selanjutnya turun baru saya taruh di kirinya oke teman-teman bakwan udang ala dapur desi sudah jadi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya ya bye bye